Sekarang kita masuk kepada langkah yang kedua dari sembilan langkah sakti memahami ilmu naku Langkah yang kedua adalah pahami pembagian kata karena ketika seseorang belajar sebuah bahasa tentu tidak akan jauh-jauh dari belajar yang namanya kata dalam setiap bahasa nantinya akan biasanya akan diajarkan tentang bagaimana cara menyusun kata demi kata menjadi sebuah kalimat sempurna yang bisa untuk dipahami jadi pahami dulu pembagian kata dalam bahasa Arab kata dibagi menjadi tiga isim, fi'il, dan huruf ismun, fi'alun, dan harfun contoh isim disini Muhammadun, Muhammad, Masjidun, Masjid contoh fi'il, kata kerja isim biasanya kata benda dan lain-lain fi'alun, kata kerja contohnya poro'a membaca jalasa, duduk, dan huruf bisa dikatakan kata depan contohnya fi'idah, min, dari, ila, ke penjelasannya bisa kita baca di bagian-bagian awal dari ilmu nahu maka pelajari bagian awal itu dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa membedakan mana yang isim mana yang fi'il mana yang huruf sehingga nantinya kita bisa menyusun isim fi'il dan huruf itu menjadi sebuah kalimat sempurna yang bisa dipahami demikian saja langkah yang kedua insyaallah kita akan lanjutkan ke langkah yang ketiga allah alam yasad selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati